Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kembar Teknika Di sini kami melakukan perjalanan survei ke Bali Kita alhamdulillah di tahun 2021 Mau Agustus mau September ini Kita mendapat kepercayaan projek untuk survei daerah Bali Ini kita survei untuk di daerah Badung Ini ada beberapa yang kita survei di sini Adalah tiang lampu Yang pertama adalah tiang lampu tunggal Yang kedua adalah tiang lampu cabang satu Yang ketiga adalah tiang lampu cabang tiga Jadi kita mensupply semua street furniture Perusahaan kita ada beberapa workshop banyak Yang saling mendukung Untuk mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi Dan waktu yang cepat dengan kualitas yang lebih sempurna Ada bagian CNC Ada drafter yang lengkap Illustrator Ada yang 2D, 3D Bahkan simulasi pembebanan Kita banyak produk kita Street furniture Antara lain lain yaitu Kursi antik Ada manual cover Drill cover Ada Taktel strip Ada bullard Ada Sandaran sepeda Ada tiang papat penundi jalan Ada Signage Dan lain-lain Banyak sekali Di sini kita akan membahas tiang lampu Ini tiang lampu yang dipasang di Pemerintah kota Badung Ini pemerintah kotanya sangat Sangat-sangat glamor menurut saya Beberapa kota kita kunjungi di Indonesia ini Ini merupakan Tatanan Dan pemerintah kota yang terbaik menurut saya Termasuk terbaik menurut saya Jadi dari bangunannya yang mewah Tempatnya yang asri Luas Terintegrasi jadi satu Ini adalah tiang lampu yang tunggal Ini adalah tiang lampu tunggal Dengan kap ini menyerupai Punya Malioboro ya kapnya Terus bodinya ini ada Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 Ada 8 sisi segi Yang dari bawah ke atas mengerucut Ada ornamen ompak bawah Ada ring tengah Yang ada seperti Kesan ukiran bunganya Dan di atas ada Kelopaknya Jadi ada 3 ornamen Terus bawahnya ini dari Batu alam khasnya Bali tentunya Jadi ini batu alam hitam Dan ini adalah Yang terbuat dari tanah liat Ini adalah khasnya Bali Paduan dari 2 unsur Yang satu batu alam Yang satu batu Batu tanah liat Ini bisa kita lihat Konsepnya ini tunggal Yang lampunya persis di tengah Sedangkan di sana Itu ada tiang lampu capang 1 Mari kita lihat di sana Ini adalah tiang lampu Yang lampu capang 1 Dengan di atas ada Tuncuknya Kelopak terus tuncuk Ada ringnya penahan Penahan lengan Terus ada ring tengahnya Ada ring bagian bawah Terus bawahnya tanpa ompak Karena ompaknya langsung Dari batu alam dan Batu bata Ini tinggi sekitar Mungkin 9 meter Dengan jengan yang khas Ini ada banyak sekali Di pemerintah kota Badung Ini bisa diletakkan Ya rata-rata 3 moselle ini Ini model kedua Yaitu cabang 1 Ini tinggi dan kokoh Ini penggunanya Pemerintah kota Badung Sangat bagus Air macumnya nyala Nah semua Ekosistemnya juga Menarik Awanya sangat segar Karena disuplai Dari Hembusan-hembusan air Dari Pancuran-pancuran Otomatis Ini ada Model 1 lagi Yaitu Tiang lampu cabang 2 Ini adalah Tiang lampu cabang 2 Ini mempunyai Beberapa ornament Di ompak bawah Ngering tengah Kelopak Kemudian kuncup Dan cabangnya Dan lengannya Juga ada sedikit ornamental Di tangkal Kap lampunya Juga sama Dengan kap lampu Tunggal tadi Cuma dia ada dua Kanan diri Ini mudernya juga artis Warnanya Cuma pakai Dua warna Yaitu Warna Merah Bata Yang semi ke Copran Atau semi ke Warna tembaga Dan ini warna Enak Yang Agak memuder Warnanya Ke silver Karena mungkin ini Kena cuaca Panas dingin Hidah Dan lain-lain Ini juga Pakai Sebi 1 2 3 4 5 6 7 8 Ini juga 8 8 Sisi Bandingannya Terus Selamanya Juga pakai Lampu biasa Lampu LED Biasa Ini yang Bulat Ini modelnya Khas Sekali Yang bawahnya Batu Alam Dan batu Batak Ini adalah Survei kami Dalam Area Pedestrian Di Kawasan Terbatu Pemerintah Kota Baduk Ini Kita Lihat Juga Di Hal Lainnya Ini Surveisenya Dia pakai Tuffing Tuffing Ruland 10x20 Ada Tansirnya Ada Batu Alam Dan ada Tiri khas Kekas Model Bangunan Pulau Dewata Bali Yang sangat khas Ini sangat kecuk Dan Benar-benar Bisa dijadikan Miniatur Konsep Pedestrian Sebenarnya Cuman Memang Ada beberapa Masukan Mungkin Pedestrian Yang kedepan Bisa Lebih Lengkap Lagi Misalnya Ada Polar Pelindung Orang Berjalan Taki Disini Dari Mungkin Ada Resiko Mobil Masuk Atau Grill Terbanyak Ini Inten Hall Untuk Sistem Drainase Kanal Drainase Ini Ini adalah Jalannya Cuma Mirip Dengan Kondisi Alam Jadi Batunya Puffing Dikiripkan Ini Persegi Seperti Batu Alam Dan Banyak Kali Kita Bisa Dengok Semua Pancurannya Juga Otomatis Terus Ini Menjadikan Udara Disini Lebih Cendegung Sejuk Daripada Di Luar Sekian Survei kami Dari lapangan Pemerintah Kota Badung Yang Menerapkan Sistem Terpusat Bersinergi Menjadi Satu tempat Menjadi Efisien Dan Efektif Dalam Pelayanan Kemasarakat Terima Kasih Semoga Videonya Bermanfaat Mohon Maaf Banyak Kata Banyak Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat